untuk bisa meningkatkan jumlah penayangan dan meningkatkan subscriber di channel kita tentunya salah satunya adalah membuat video shot apabila di saat kita membuat video shot dan ternyata video shot tersebut bisa mendapatkan banyak penonton sudah pasti penayangan di channel kita akan terus meningkat dan berwarna hijau panahnya dan apabila video shot kita banyak penonton subscriber pun akan berdatangan tapi yang jadi kendala banyak para youtuber pemula yang upload video shot tetapi video shotnya masih sepi penonton lalu bagaimana bah cara membuat video shot dan bagaimana cara upload video shot supaya bisa mendapatkan banyak penonton disini saya menggunakan perangkat hp ini contoh di saat kita membuat video shot ya nah apabila saya sudah menyiapkan bahan nih untuk dijadikan video nih saya coba langsung ambil ya nah inilah menu makan hari ini cukup dengan lalaban mentah dan cukup dengan ikan asin pedak tetapi ini sangat nikmat nah disini saya op ya karena durasi video shot cukup dengan durasi yang 15 detik itu sangat bagus untuk video shot kita dan kita op kan dan kita langsung proses ke bagian penguploadan ini tidak langsung diedit tidak usah diedit pun kalau kita menggunakan narasi dan kita di saat ambil video langsung itu kita malah lebih mudah nah saya buka aplikasi youtube ya untuk upload videonya disini saya buka langsung aplikasi youtube nah disaat kita upload video shot mungkin kita langsung masuk ke tanda plus ya disini ya dan kita ambil videonya seperti ini ya nah ini ini saya ambil dengan durasi ya inilah menu makan hari ini cukup dengan lalaban mentah dan cukup dengan ikan asin pedak tetapi ini sangat nikmat nah disini saya op nah dengan video shot seperti ini kita kan suaranya jelas inilah menu makan hari ini cukup dan kameranya jelas dan disini saya pilih tidak mengisikan apa-apa ya tapi disini saya langsung proses pengeditan bagaimana pengeditan pertama untuk mendapatkan banyak penonton pastinya usahakan video shot kita harus jelas di bagian tanmelnya nah bagian tanmel kita pilih yang bagian tanda pensil disini kita cari kita geser-geser ya biar yang pas nah biar nah ini apabila sudah tampilan seperti ini ya sudah sangat menarik itu kita pilih oke nah dan disaat kita pengeditan judul usahakan sahabat semua di bagian judul nah ini kalau mungkin sahabat semua sudah masuk ke bagian tanmel kita pilih judul ya judulnya kita buat menunya cuma ada lalaban menunya cuma lalaban lalaban dan ikan asin ya setelah kita membuat judul usahakan kita kasih hashtag shot disini ya sebetulnya untuk membuat video shot itu kita buat 10 video juga bisa sehari ya tidak usah repot-repot kita pakai aplikasi apa pakai aplikasi apa daripada kita pakai aplikasi justru kita nanti ditolak konetisasinya lebih baik buat video shot seperti ini asal-asalan tapi kita bisa mendapatkan penonton karena kita langsung ambil dengan HP kamera kita sendiri dan setelah kita mengisikan shop usahakan disini ya untuk untuk audien mungkin sahabat semua tahu ya untuk audien kita pilih yang tidak dibuat untuk anak-anak supaya disebarluaskan video kita secara bebas dan apabila kita sudah mengisikan ini kita tinggal masukkan deskripsi di bagian mana bang deskripsi kita pilih bagian deskripsi karena kalau bagian deskripsi ini kita tidak bisa langsung disini ya kita bisa langsung proses upload video nah kita proses upload dan apabila kita proses upload ini sedang berjalan ya kita siapkan untuk mencari kata kunci untuk video shot kita bisa masuk ke bagian shot disini ya disini ada tulisan shot nah apabila kita pilih disini menu mukbang misalkan nih menu mukbang nah disini kan banyak menu mukbang korea menu mukbang ini kita bisa isikan di bagian kata kunci untuk memancing agar video shot kita bisa bersaing dengan video shot video shot seperti ini sesuaikan dengan isi konten shot kita kalau mancing ya mancing kalau makan ya makan kalau mungkin konten kita tutorial ya tutorial nah apabila kita sudah mengingat atau sudah menyiapkan kata kunci ini barulah kita bagian pengeditan di bagian yt studio ya di bagian yt studio kita langsung proses pengeditan kita pilih konten dan kita masuk di bagian shot sebetulnya untuk shot itu bisa mendapatkan software sangat mudah ya dan ini shot belum muncul ya karena ini masih di akun yang cadel geboy kita masuk ke bagian bank cadel di bagian bank cadel kita masuk nah kita masuk ke konten dan kita pilih bagian shot ya nah sik di bagian shot ini ini sedang proses ya tuh sedang proses disinilah kita tinggal mengisikan nah walaupun kita tidak menggunakan kualitas HD tapi disini sudah jelas-jelas ya sudah ada SD dan juga HD itu tandanya kualitas video oke walaupun gambarannya tidak jelas ya kita bisa masukkan kata kunci terlebih dahulu dan ini di bagian deskripsi sesuaikan dengan judul yang kita buat contoh tadi kan menu menunya cukup menunya cuma lalaban mentah dan ikan asin nah kita masukkan lagi hashtag shot ya sama ya kita masuk di bagian pengisian kata kunci kata kunci juga itu lumayan bisa bersaing dengan video shot yang lain ya isikan kita tag tag nah tag ini kita masukkan tadi dengan sesuaikan dengan yang tadi ya kita cari di penelusuran video shot tadi ya kita masukkan ini mukbang misalkan mukbang viral misalkan sahabat semua menemukbang menemukbang lalaban makanya dari itu kita harus screenshot yang tadi ya biar apal sahabat semua dan usahakan sahabat semua setelah mengisikan di bagian deskripsi kata kunci ini ya sesuaikan dengan ini kita bisa mengisikan hashtag hashtag hashtagnya apa bang hashtagnya cukup shot viral disini cukup shot viral nah disini kita tinggal pilih video shot viral video shot viral dan yang ketiga mungkin kita bisa isikan mukbang viral ya menu mukbang viral mukbang viral dan apabila sudah untuk di bagian tadi itu sebetulnya tidak usah ya untuk shot ini sebetulnya yang penting isi shot kita itu yang mungkin menarik dari kata-kata yang kita masukkan tersebut ya apabila kita sudah menyiapkan nih dan mungkin ini sudah kita siapkan videonya sudah beres di edit nih kita tinggal simpan terlebih dahulu dan usahakan supaya bisa mendapatkan banyak penonton waktu upload video shot kita itu harus di jam-jam yang tepat pertama di jam 1 siang atau jam setengah 1 siang orang-orang lagi pada istirahat dan yang kedua di jam setelah habis isa itu bisa mendapatkan banyak penonton tergantung isi konten shot kita jadi di saat kita upload video shot dan usahakan kita menggunakan hp yang lain itu bisa juga kita pancing untuk bisa mendapatkan casio click pertama kali kita upload dan untuk bisa mendapatkan jumlah subscriber dan juga penayangan disini akan mudah buat sahabatku waktu tonton pun akan terus meningkat dan juga eh waktu tonton itu tidak dihitung untuk shot tapi yang dihitung adalah ini ya jumlah penayangan dan juga jumlah subscriber ya nah semoga aja video singkat saya untuk bisa mendapatkan subscriber dan juga untuk bisa meningkatkan penayangan untuk video shot bisa bersaing dengan speed